Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone dari Vivo. Dari packaging luarnya bisa kalian lihat ada tempelan-tempelan dengan logo Vivo. Oke, sekarang langsung aja kita buka paket luarnya ini. Paket dari Vivo ini saya beli di Lazada dengan harga Rp 3.099. Dengan memakai kupon voucher Rp 100.000an sehingga harganya hanya Rp 3.000.000 saja. Karena handphone ini belinya saat masa pre-order, jadi akan mendapatkan gift box bagi Rp 1.000.000 pembeli pertama. Semoga saja pembelian ini masih masuk Rp 1.000.000 pembeli pertama. Oke, inilah dia special gift box dari Vivo untuk Rp 1.000.000 pembeli pertama dari handphone ini. Isinya itu terdapat tripod satu set dengan holdernya. Tripodnya dikhususkan mungkin hanya untuk handphone saja. Cukup kecil ukurannya. Dan lumayan sih untuk menggunakan handphone ini sebagai device untuk vlogging. Dan ini dia holdernya, kita pasang dulu. Ya beginilah dia tampilan holder dan tripodnya setelah terpasang. Jadi kalian bisa langsung menggunakan handphonenya di bagian holder sini, seperti ini. Dan bisa kalian gunakan untuk live stream atau untuk merekam video. Dan kita juga mendapatkan sebuah earphone bluetooth. Desain earphone bluetoothnya terdapat pengait di bagian telinga supaya tidak jatuh. Dan ini bisa kalian gunakan juga untuk saat jogging atau berolahraga. Di bagian bawah ada port untuk pengecasan. Dan di bagian kanan ada tombol power. Dan di bagian atas ada tombol volume. Jadi kalian bisa mengontrol volumenya di bagian atas sini. Kita coba hidupkan dulu earphone-nya. Kita konekkan ke handphone. Kita akan coba tombolnya apakah berfungsi dengan baik. Tombol volume up dan volume down-nya berfungsi dengan baik. Dan suaranya juga cukup jelas. Untuk kualitas suaranya mirip-mirip dengan earphone bluetooth 200 ribuan. Oke itu dia semua isi dari special gift box. Sekarang langsung aja kita buka paket dari smartphone-nya. Terdapat kotak satu lagi untuk smartphone. Kita buka dulu kardus yang ini. Inilah dia isi dari kotaknya. Terdapat kertas sepertinya kertas invoice. Dan ada bonus gratis kuota 30GB dari IM3. Sayangnya hanya untuk pulau Jawa saja. Oke inilah dia handphone yang akan kita unboxing kali ini. Vivo Z1 Pro. Di bagian kanan kotaknya ada logo Club Open PUBG Mobile dan logo Vivo. Di bagian belakang ada spesifikasi dan key features dari handphone ini. Qualcomm Snapdragon 712 Ultra O-Screen 32MP, 5000mAh battery dan AI triple camera. Di bagian bawah ada spesifikasi dari handphone ini. Dan bagian atasnya kosong. Oke sekarang langsung aja kita buka kotak dari handphone ini. Kita buka plastik bagian luarnya terlebih dahulu. Dan di bagian bawah ada single pelindungnya. Kita buka juga. Oke kita buka kotak bagian luarnya. Di bagian pertama kita mendapatkan satu kotak yang warnanya sama dengan kotak bagian luar. Isinya biasanya case pelindung dari handphone ini. Ya isinya adalah case dan juga panduan singkat untuk penggunaan handphone. Untuk case pelindungnya berbentuk jelly case. Sekarang kita lihat lagi isi dari kotaknya ada handphone Vivo Z1 Pro. Wow, bagian belakangnya nampak cukup berwarna. Kita simpan dulu handphonenya. Ini juga ada serial number dari handphone ini. Kemudian di bawahnya ada SIM 3 ejector. Dan ada adapter charger-nya. Charger dari handphone ini bisa hingga arus maksimal 9V 2A. Kemudian kita juga mendapatkan kabel micro USB. Sayangnya handphone ini belum hadir dengan type C tapi masih micro USB. Dan yang terakhir kita juga mendapatkan earphone dari handphone ini. Itulah dia semua isi paket dari handphonenya. Dan yang terakhir adalah handphonenya sendiri Vivo Z1 Pro. Kita buka dulu plastik bagian luarnya biar nampak lebih jelas warna dari handphone ini. Warna sonic blue. Ini ada sedikit plastik mungkin ya. Kita bersihkan dulu sedikit biar lebih jelas. Oke inilah dia tampilan dari Vivo Z1 Pro dengan warna sonic blue. Cukup nampak ke elegan. Dan kita akan coba pakaikan case untuk melihat tampilan ketika menggunakan case. Warna cukup menarik dan ketika memakai jelly case gradasinya juga nampak cukup jelas. Inilah dia seluruh isi paket dari Vivo Z1 Pro. Ada handphonenya, charger, jelly case, ada kabel micro USB dan ada earphone. Dan yang terakhir ada SIM trajector. Dan ada juga paket spesial yang ini tadi. Ada tripod dan holder serta earphone bluetooth. Sekarang kita akan fokus ke handphonenya. Kita share up dulu beberapa settingan sehingga kita bisa melihat tampilan awalnya. Inilah dia tampilan awal dari Vivo Z1 Pro. Untuk tampilan layarnya menggunakan IPS LCD Capacitive Touchscreen Display dengan 6,53 inci. Kita ganti wallpapernya terlebih dahulu supaya cut out display untuk kamera bagian depannya terlihat jelas. Ya inilah dia tampilan bagian depan dari Vivo Z1 Pro. Di bagian kanan dari handphone ini ada tombol volume dan juga tombol power. Di bagian bawah ada speaker, ada port micro USB dan jack 3,5mm. Di bagian kiri ada tombol khusus untuk Google Assistant dan juga SIM card dan memory card tray. Untuk card slotnya sudah bisa diisi dengan 2 nano SIM card dan juga 1 micro SD card dedicated. Di bagian belakang ada fingerprint sensor. Kita akan coba speed fingerprint sensornya ketika meregister dan juga ketika unlock handphone ini. Kita register dulu fingerprintnya. Speed ketika register fingerprint agak sedikit lama. Sekarang kita akan lihat speed ketika unlock handphonenya. Kita akan coba unlock handphone beberapa kali. Ya ini adalah speed ketika unlock handphonenya. Terlihat cukup cepat. Speed fingerprintnya cukup cepat dan langsung bisa di unlock dengan sangat cepat. Sekarang kita akan meregister face unlock dan kita akan coba juga untuk speed face unlocknya. Walaupun face unlock ini tidak seaman fingerprint, tapi untuk kalian yang ingin unlock secara lebih mudah dan cepat bisa menjadi alternatif. Kita akan coba speed face unlocknya. 1, 2, 3. Untuk speed face unlocknya juga sudah cukup cepat dan speed fingerprintnya juga sangat cepat dari Vivo Z1 Pro ini. Kalau handphone lain di harga 3 jutaan masih menggunakan waterdrop notch. Tapi kali ini di Vivo Z1 Pro sudah menggunakan punch hole display layaknya handphone Samsung yang sudah 10 jutaan ke atas. Kalau misalnya handphone Samsung punch hole displaynya di bagian kanan, sedangkan untuk Vivo Z1 Pro ini menggunakan punch hole display di bagian kirinya. Untuk operating system dari Vivo Z1 Pro menggunakan Funtouch OS dengan Android version 9.0. Dan di sini bisa kalian lihat ini menggunakan Snapdragon 712 dan RAM 4GB. Funtouch OS yang digunakan sudah versi 9.0. Sekarang kita akan coba untuk mengambil beberapa foto dengan berbagai mode di Vivo Z1 Pro ini. Kita akan coba dulu dengan kamera belakangnya. Kita coba foto Spiderman yang ini. Ini adalah hasil kamera bagian belakangnya. Nampak cukup cernih dan ini adalah hasil dengan lensa wide-nya. Selanjutnya kita coba foto Live Focus. Untuk Live Focus-nya bisa kalian setting setelah memfoto juga. Dan terakhir kita akan coba beberapa foto dengan mode Portrait kamera depan. Ini ada mode Rainbow Light, Stereo Light, dan ada juga Studio Light. Oke itulah dia beberapa hasil foto dari kamera belakang dan kamera depan Vivo Z1 Pro ini. Bagi saya sih untuk harga 3 jutaan dengan hasil kamera seperti itu dan spek yang ditawarkan itu sudah cukup menggiurkan sekali dan cukup worth it. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin kita akan coba mereview Vivo Z1 Pro ini di video selanjutnya. Dan kita akan melihat apakah spek yang ditawarkan dengan harga yang sangat murah sesuai dengan penggunaan di kehidupan sehari-hari. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga bell icon supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi saat ada video review terbaru di channel ini. Klik juga tombol like bagi kalian yang suka dengan video ini. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax